Banyak datang ke kami di Arsadaya Daka Orang-orang yang memiliki permasalahan yang pelik Ya datang ke situ dalam keadaan yang sudah Gundah gulana hatinya Hatinya hancur Bahkan ketika kerasukan susah sekali dikendalikan Susah sadarnya Ini berawal tidak lain dan tidak bukan Pertama adalah karena pola hidup yang tidak sehat Di lingkungan keluarga Bisa karena pola komunikasi yang tidak terjaga Tidak terawat Masing-masing anggota keluarga itu Lebih mementingkan dan memelihara egonya sendiri Anak harus menurut orang tua Otoriter orang tuanya Orang tua segala apa yang dipilihkan orang tua Pasti baik bagi anak Akhirnya terkekang anaknya Suami dengan istri tidak terjaga pola komunikasinya Akhirnya ketika datang Menyimpan berbagai macam Bentuk-bentuk emosi negatif Susah untuk sadarnya ketika kerasukan Jadi yang kerasukan bukan jin yang bereaksi Setan itu menyetel memori manusianya Setek Oh ada memori kekecewaan dan dendam Setel aja itu Akhirnya manusianya itu nangis-nangis Meraung-raung Tidak jelas Mukul-mukul dirinya sendiri Bacakan rukia seakan-akan tidak mempan Cek aja Pasti dia punya masalah yang tidak terselesaikan selama ini Terima kasih